Intro Halo, selamat datang kembali bersama gue Seperti yang kalian lihat di judul dan di thumbnail Di video kali ini gue mau nge-review DBE GM500 So, langsung aja start dari kelengkapannya Yang pertama kita dapet sebuah box Dan ini boxnya udah jelek sekali karena banyak penyok sana-sini Tapi ya udah bodo amat Kemudian kita dapet sebuah konektor dari USB Type-C ke USB Type-A Kemudian kita juga dapet konektor dari jack audio 3,5mm Ke jack audio 3,5mm Kemudian kita dapet suatu buah splitter dari dual jack ke single jack Kemudian kita dapet buku-bukuan juga Tapi ini ada warranty card-nya juga Kemudian kita dapet sebuah microphone yang ada pusannya juga Udah keliatan berarti microphone-nya detachable Dan yang terakhir kita dapet sebuah carrying pouch Ini keren banget sih dapet carrying pouch Dan ini dia headset-nya Sebuah headset gaming dengan spesies over ear Driver-nya ukuran 50mm Dan mungkin bentuknya ngingetin kita semua Sama HyperX Cloud 2 atau saudaranya Tuckstar Pro 80 Tapi setau gua Sebenernya DBE Game 500 ini rebrand dari XA S900 Tapi gua gak bisa confirm itu beneran rebrand atau enggak Soalnya gua gak punya kontak DBE-nya cuy Gak bisa nanya ke DBE-nya langsung Anyway kalian jangan langsung berpikiran bahwa Oh berarti jelek dong bang rebrand Enggak cuy Rebrand tuh udah hal yang wajar banget terjadi di industri sekarang Ya balik lagi ke headset-nya Untuk di bagian body driver-nya sini Dia pake aksen semacam mesh grill Yang sebenernya gak berguna Karena dia headset close back ya Bukan open back Kemudian di bagian tengahnya ada logo DBE Yang nyala warna merah kayak gini Setau gua ini single color doang Gak bisa diganti-ganti Udah Untuk bagian frame-nya pake besi Terus di bagian headband-nya Sini di atasnya ada D-Boss Tulisan DBE Acoustic Dan ini kulitnya halus Untuk di bagian padding dalamnya juga Ini kulitnya lebih halus Daripada di bagian luar Dan empuknya ini empuk banget sih Nah untuk bagian earpad-nya Dia pake bahan kulit yang halus banget sih Ini untuk di harganya Parah halusnya Terus dia ini empuk juga cuy Cuman sayang sekali terlalu empuk Jadi meskipun dia ini lumayan tebel Gara-gara terlalu empuk Kalo dipencet tuh langsung kempes banget rasanya Nah anyway di bagian dalamnya sini Dia ada marking rag left Dengan aksen warna merah juga kainnya Dan ini kainnya langsung nempel ke bagian driver-nya Oke sekarang pindah ke bagian belakang kiri Ada lumayan banyak sesuatu Yang pertama ada dial volume Yang gak ada stepping-nya Ini bagus nge-loss aja Tapi lumayan seret jadi bagus Tapi direksinya tuh aneh Dia ke atasnya malah untuk nurunin volume Tapi ke bawah malah untuk naikin volume Kemudian ada satu buat tombol juga Untuk mute microphone Di sebelahnya lagi ada jack audio 3,5mm Yang ada penguncinya Jadi ini bagus banget Kalo ketarik gak gampang lepas Malah gak bisa lepas Lanjut lagi ada konektor USB Type-C Yang kalo ini gak ada penguncinya Terus yang paling akhir nih Di paling depan ada colokan untuk microphone-nya Oke yang kalian dengerkan sekarang adalah suara rekaman Dari microphone-nya DBGM500 Gimana lucu kan suaranya Mantep banget Ini gue pake efek kartun yang ada di software-nya Nanti software-nya akan gue bahas di Seperti biasa ya Abis ngomongin suara-suaraan Anyway gue sekarang mau kasih tau Kalo tanpa efek jadinya kayak gimana Oke kali ini suara yang kalian dengerkan adalah Suara yang tanpa efek kartun tadi Dan disini gue ngerekamnya pake Gant level 100% Dengan microphone boost-nya itu nyala Terus ini gue ngerekamnya pake ini ya Dari tadi nih Yang tadi suara kartun juga pake ini Pake yang USB Type-C ke USB Type-A Menurut gue sih suaranya udah cukup bagus ya Oke seperti biasa Sebelum gue bahas suara-suaraan Gue mau bahas tentang fitting adjustment Dan lain-lainnya dulu cuy Nah untuk adjusternya Dia maksimal tingginya itu Segini gue sih Seperti biasa gak pake yang maksimal Masih ada sekitar sisa 2 step lah Dan untuk drivernya ini bisa dibengkokin gini Tapi dia gak bisa swivel untuk ke depan Ataupun ke belakang Jadi kalo lagi dikalungin Dia posisi drivernya tuh beneran gini doang Lurus doang ya Dan kalo kalian pake adjusternya yang lumayan ceper Ini menurut gue headsetnya kek banget Di bagian leher sini nih Karena clampingnya lumayan berasa ya Meskipun yang nempel sama leher Sebenernya earpadnya Tapi tetep aja kerasa kecekek gitu Terus kalo dipake Segini oke lah Enak sih cuy Ini pertama headset gak terlalu berat menurut gue Terus untuk bagian padding atasnya Bekerja dengan baik Keras empuk Untuk earpadnya juga bagus Karena lembut juga Cuma karena busanya terlalu lembek Ini isolasinya menurut gue Masih perlu banget untuk diperbaiki ya Sealingnya tuh kurang bagus Ini di belakang telinga gue Kerasa banget nih Suara-suara Suara fan aja Masih kedengeran dikit nih Suara fan PC gue Emang fannya itu berisik sih Tapi ya seenggaknya Ya masih kedengeran cuy Jadi ini isolasinya PR banget Tapi dari segi kenyamanan sih Oke banget ya Minus di isolasi aja Oke lanjut gue akan bahas Suara-suaraannya cuy Yang pertama dari segi bus Dia ini Busnya menurut gue cukup nendang Cukup gede juga Cuman bodinya Sedikit kurang terbentuk Dan sayang sekali Impactnya menurut gue Terlalu blur Dan lumayan liar juga Kemudian untuk bagian mid-range-nya Lower mid-nya ini kerasa banget Di boost Jadi mid- sampai ke upper mid-nya Itu kalah banget Terus detail di ujung-ujung suara Juga kurang rapih menurut gue Jadi kerasa lumayan numpuk Dari bagian lower mid- sampai ke upper mid Tapi sebenernya Pas kerasa numpuk Itu tetep aja si lower mid-nya Yang gede Kemudian untuk treble-nya Menurut gue standar aja Detailnya juga standar aja Dan terkesan flat Dan kerasa kewalahan Untuk ngejar bus Dan bagian mid-range-nya Cuman plusnya Untuk tuning-nya treble kayak gini Biasanya gak akan picking ya Terus untuk stagging-nya Lumayan kerasa luas Jadi untuk main game sih Menurut gue udah oke banget Positioning-nya juga udah kerasa oke Oke yang terakhir Gue akan bahas software-nya cuy Nah software-nya ini Gue cari doang di Google Dan ketemu semacam Facebook-nya DB Indonesia gitu Dan menyediakan dua link Untuk download ke Google Drive Yang satu itu batch lama Sama yang satu lagi batch baru Gue udah coba install Dan cabut colok Untuk yang batch lama Ternyata gak support sama nih headset Berarti nih headset tuh batch baru ya Akhirnya gue install yang batch baru Dan pas udah di install Ngeliat tampilannya Gue kaget sih Ayam, 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 ayam Ini ngingetin gue sama jemannya Windows XP Dengan aksen biru 3D kayak gini Gara-gara gue gatel dan lumayan gemes juga Dan iseng juga sih sebenernya Gue coba untuk ngetak-ngetik aplikasinya Dan disini gue ganti background-nya jadi warna hitam Ada kasih gradasi warna putih dikit Sebenernya gue gak niat-niat amat sih Iseng-iseng doang Makanya ini gak rapi Dan masih banyak banget PR yang perlu dilakukan Jadi kalau jelek sorry banget ya Untuk di bagian logo DB-nya juga ini beda Gue ganti Terus di bagian atasnya juga title bar-nya gue ganti Ya itu agak eksis sedikit by Evan Fahmi Gapapa kan Sisanya sih standar aja dari segi layout dan codingannya Gue gak ngerubah sama sekali di bagian codingannya Cuma tadi doang tulisan-tulisan doang Ya itu sih tipis banget Itu cuma tampilan doang UI doang Cuy bukan nyampe ke codingan dalem-dalem ya Nah anyway untuk di bagian tampilan awal sini Ada master volume dari speakernya sendiri Terus di bagian kanannya ada Mungkin semacam apa ya Stereo balancing dari ring live-nya Dan bisa juga di unlock Kalau mau gede sebelah Siapa tau ada yang mau sensasi kayak gitu Boleh Kemudian di menu speaker sini Kita harus klik kanan dulu cuy Dan keluar lumayan banyak menu nih Yang pertama ada volume control Yang seperti tadi gue jelasin Kemudian yang kedua disini ada sample rate Ada pilihannya bisa milih ke 4.1 kHz Atau ke 4.8 kHz Kemudian ada menu untuk equalizer juga cuy Dan disini bisa dinyalamatiin Kemudian kalian juga bisa custom sendiri Diseret-seret sendiri Atau pake preset yang udah disediain sama DBE-nya Disini presetnya lumayan banyak juga ya Nah kemudian ada pengaturan environment effect Disini kayak semacam efek-efek untuk di konser hall Atau di underwater Atau di bedroom Yang menurut gue suaranya aneh-aneh Dan gue gak pake fitur ini Terus di bagian bawahnya ada room size juga Untuk ukuran dari environment effectnya itu sendiri Kemudian ada pengaturan untuk 7.1 surround soundnya Disini bisa dinyalamatiin Dan kita juga bisa ngatur directionnya Untuk counterclockwise ataupun clockwise Kemudian kita juga bisa ngatur per speakernya itu Mau digeser ke arah mana itu boleh cuy Dan di bagian kanannya itu ada indikator volume-nya Jadi semakin dijauhin satu speaker Itu speaker tersebut Volumenya bakalan makin minus Oke lanjut Kemudian ada menu Searsync FX Disini cuma ada 2 sih sebenernya Yang pertama itu key shifting Atau untuk ngatur-ngatur pitchnya Bisa dinaikin atau bisa diturunin Yang di bagian bawahnya ada pengaturan untuk vocal fading Sama juga bisa diturunin atau dinaikin Oke kemudian ada pengaturan juga untuk Sears surround max Tapi ini dinyalainya Harus dalam keadaan 7.1-nya itu Di checklist atau enable ya Oke lanjut ke pengaturan microphone-nya Disini ada volume control juga Yang sebenernya sama kayak bagian speaker tadi Isinya ada gain level Tapi untuk microphone bukan untuk speakernya Kemudian di bagian kanannya ada untuk monitoring Bisa di mute juga atau bisa ngatur-ngatur juga Volume dari playbacknya Kemudian ada pengaturan sample rate juga 4,1 kHz dan 48 kHz Kemudian ada pengaturan untuk sync FX juga Disini ada pengaturan eco atau echo Dibacanya gue gak tau Untuk dinaikin bisa diturunin bisa Dinyalamatin juga bisa Dan ada pengaturan juga untuk magic voice Ada pengaturan untuk yang pertama ini monster Yang kedua ini cartoon yang udah kalian dengarkan tadi Di tes microphone di video kali ini Kemudian ada pengaturan untuk male atau female juga Dan yang terakhir ada pengaturan untuk microphone booster Bisa dinyalamatiin disana Nah untuk yang terakhir gue akan jelasin 7.1 surround sound-nya Dan surround max tadi ya yang ada di aplikasinya Yang pertama untuk mode 7.1-nya itu seperti sedikit dikasih rongga Dan stagging-nya itu jadi sedikit kerasa lebih luas Cuman detailnya banyak yang menurun Kemudian untuk yang kedua Di mode surround max-nya ini Gue ngerasain hal yang aneh Karena suaranya itu jadi kerasa bergelombang Gara-gara mungkin equalizer dan volumenya itu kayak dimain-mainin gitu ya Ketika audionya di play Jujur gue sih gak suka sama dua mode tersebut Gue prefer pake mode standar aja Karena lumayan jauh kerasa lebih natural Oke reviewnya udah cukup Untuk harganya game 500 Gue cek di official store Itu ada di 550 ribu rupiah Atau kalian silahkan cek aja di market last langganan kalian Atau di toko gaming gear langganan kalian Cepatah harganya lebih murah Nah kesimpulannya menurut gue headset ini lumayan oke banget Yang pertama gue suka dari segi modularity Kabelnya semua bisa dilepas dan Mikrofonnya juga bisa dilepas Mantep banget Terus dia juga punya dual audio interface ya Dari jack audio 3.5 sampai ke USB type A Dan dia juga support multi platform loh Jadi ini untuk HP juga bisa cuy Kemudian dari segi kenyamanan juga gue suka cuy Karena itu salah satu faktor penting Untuk sebuah headset gaming Dimana game 200 memberikan kenyamanan Yang menurut gue oke banget Di harga 500 ribu Di samping itu build quality-nya juga bagus Pemilihan materialnya oke Dari plastiknya besinya, padding-paddingnya, busanya, kulitnya Semuanya bagus Well built banget Untuk di harga 500 ribu rupiah Dan yang terakhir untuk urusan suara Jujur gue sih gak suka-suka amat Dengerin musik pake nih headset Tapi kalo untuk main game sih Gue gak ada masalah Tapi balik lagi ya Suara itu tergantung selera Dan selera orang itu berhak untuk beda-beda Oke itu aja videonya Thank you udah nonton Sampai ketemu di video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax